Hai matikan mati Nah sekarang kita nyalakan kondisi setelah mati tapi lampu langsung bisa nyala contoh contoh nah jadi kayak gitu ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rohbi serahi saudari wesir lihamri wakil uqtata milisani afqa huqa uleh Halo teman-teman semua apa kabar semua dengan semoga dalam keadaan sehat selalu pada kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial cara mengaktifkan ke lampu saklar lampu scoge atau sapser lampu apa ini ya Nah saklar lampu ini di fungsikan untuk mau dipasang di vario 150 dan saklar pas BIM buat vario 150 kebetulan vario 150 ini nantinya mau dipasangkan proji jadi sekalian eh saya mau bagi sedikit trik tentang perkabelannya nah ini dimulai dari kabel saklar nya dulu ini kan kebetulan saklar kabelnya ada empat nah itu fungsinya satu buat input yang dua output 12 input yang dua juga buat output nah kita dari sini hitungnya kita mulai dari sini nih warna coklat anggap saja nih coklat warna nomor satu nah yang biru nomor dua kuning strip merah garis merah laris merah itu nomor tiga dan kuning polos nomor empat 1234 Nah untuk inputnya yaitu yang ini jadi nomor nomor dua sama nomor tiga itu inputnya atau bisa juga warna coklat warna coklat dan warna kuning strip merah soalnya beda saklar takutnya beda warna ya jadi patokannya kita pakai angka aja 1234 nah yang dikoppel jadi satu ini input saat input 12 volt dari kontak nah kemudian yang nomor dua sama nomor empat output yang nomor ini nomor dua ini di fungsi kan buat lampu jauh atau buat lampu lah yang ke lampu yang yang ke saklar 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 ini nih high beam nah yang ini yang gunung polos atau nomor empat itu ke lampu senjak nah selanjutnya ini sudah fungsi semua oke dan kita lanjut ke bagian saklar saklar high beam nah ini yang dari saklar ini 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 kan ke lampu nah kita urut langsung masuk ke sini nah ini sama ada empat kabel juga nah kita fungsikan kita anggap aja hitungannya kayak gini ini nomor satunya ini kebalikannya dari saklar ini nah kita pakai angka ini patokannya dari saklar kayak gini 1234 nah ini untuk nomor nomor satu atau kalau dilihat dari pasbing ini ke yang ke lampu jauh nah yang ini ke lampu dekat atau nomor tiga ke lampu dekat nomor satu ke lampu jauh nomor dua ke lampu dekat kemudian inputnya itu nomor dua sama nomor empat jadi nomor nomor empatnya dapat dapat power langsung dari kunci kontak nah nomor nomor duanya itu dapat power dari saklar ini jadi sama aja power dari kontak juga cuman di putus lewat saklar ini jadi kayak gitu ya teman-teman sekarang kita tes oke kita tes seperti yang tadi saya sentuhkan yaitu ini kabel nomor yang dari saklar 123454 berarti nomor dua sama nomor empat ini dikopel terus dikasih power nah ini untuk yang dari saklar Hai itu kabel yang dari paling atas di nomor empat kalau kayak gini ini patokannya nih paling atas di nomor empat ini langsung power diikutin sama ini digabung nah sekarang kita kasih power ini pakai adaptor 12 volt kemudian nah untuk yang ini buat lampu jauh nah sekarang ini penjelasannya kenapa ini dilangsungin yang dari sini yang dari sini ini kabel warna coplat atau yang nomor empat kenapa dilangsungin ke sini tujuannya yalah supaya nanti ini bisa pencet pas tim tanpa saklar nyala nih contoh nih contoh jadi ini tanpa saklar dinyalain sudah bisa dipencet pas BIM jadi begitu fungsinya nah sekarang untuk lampu senjanya nih lampu senjanya saya aktifin pakai koklam biasa ini untuk lampu senja nyala maru-maru nah sekarang kita tes saklar pas BIM ya suruh temannya nah lampu dekat ini untuk lampu dekat nah sekarang kita tes lampu jauhnya nah itu lampu jauh aktif lampu dekat lampu jauh sekarang kita matikan nah mati nah sekarang kita nyalakan kondisi saklar mati tapi lampu langsung bisa nyala contoh contoh nah jadi kayak gitu ya teman-teman oke saya perjelas lagi dari awal jadi seandainya kayak gini nah kan kondisinya kayak gini kalau dipasang ke motor nah matukannya kayak gini jadi nomor satunya dari sini ini kabel dari saklar itu nomor satu dilangsungin ke lampu senja nah nomor nomor dua sama nomor empat itu dikoppel atau kabel input langsung power dari 12 volt kemudian yang ini nomor tiga itu langsung ke saklar sini yaitu yaitu ke sini kabel warna apa namanya kuning strip merah yaitu nomor dua urutannya 1234 jadi disambung ke nomor dua jadi kabel nomor tiga yang dari saklar itu disambung ke nomor dua ke saklar yang high beam jadi urutannya dari bawah 1234 kemudian yang dari sininya setelah ini dapat power tadi dari saklar nomor dua dapat dapat power dari saklar nah ini juga input ini dua-duanya ini nomor dua sama nomor empat itu kabel input akan tapi bedanya disini yaitu ini input dari saklar ini input langsung dari kontak kunci kontak 12 volt dan untuk lampu dekatnya kabel nomor warna kabel tiga nomor tiga satu dua tiga nomor tiga kemudian untuk lampu jauhnya kabel nomor satu jadi kayak gitu ya teman-teman semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati